Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ketika hal tersebut terjadi, maka Anda akan menjadi rentan terhadap pikiran dan emosi yang negatif. Akibatnya, Anda akan menjadi orang yang gampang sekali terpancing amarahnya, bahkan tanpa alasan yang jelas sekalipun. Setelah Anda menjadi orang yang mudah sekali marah dan banyak berperasangka negatif, maka secara otomatis Anda juga akan menarik berbagai kenegatifan di alam semesta ini. Termasuk di dalamnya rezeki yang seret, penyakit, kesialan, dan lain hal sebagainya. Tanda aura ditutup orang lain juga akan berdampak secara fisik, yaitu Anda akan mengalami ketegangan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Apabila Anda hampir setiap hari merasakan leher atau pundak yang kaku, dan juga seolah-olah Anda berada di ruang yang sempit, maka bisa jadi aura Anda sedang disabotase oleh orang lain. Aura yang tersumbat atau tertutup secara perlahan namun pasti, juga akan mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit fisik. Hal itu diawali dengan rasa kaku pada bagian tubuh tertentu secara berkepanjangan. Kondisi fisik tubuh yang tidak sehat, ditambah lagi dengan mental yang tidak stabil, maka sempurnalah Anda untuk menjadi pintu gerbang suatu kegagalan. 4. Anda akan dijauhi teman dan orang-orang di sekitar Energi negatif sebagai akibat dari aura Anda yang ditutup, akan membuat teman dan orang di sekitar Anda menjadi merasa tidak nyaman ketika berinteraksi atau berada di dekat Anda. Energi Anda jika dilihat oleh orang lain terasa gelap, wajah Anda kusam, dan seperti orang yang sedang berduka. Sehingga tidak hanya teman yang menjauh, bahkan jodoh pun akan sulit untuk mendekat. 5. Anda akan dijauhi oleh anak-anak dan juga binatang Anak kecil memiliki perasaan yang sangat tajam terhadap energi positif atau negatif yang dimiliki oleh orang dewasa. Demikian juga dengan hewan, mereka juga memiliki insting yang tajam, yang bisa membedakan antara orang yang baik, atau orang yang jahat. Bila anak kecil selalu ketakutan dengan Anda bahkan sampai menangis histeris, atau bahkan binatang peliharaan tertentu yang selalu tidak mau dipegang dengan Anda, maka hal tersebut adalah pertanda bahwa Anda memiliki energi yang negatif. Seseorang yang ditutup auranya oleh oknum tertentu, terkadang tidak menyadari hal tersebut, bahkan malah menyangkal dan marah apabila ada yang meyakinkannya. Namun dampak negatifnya dapat dilihat, dirasakan langsung oleh anak kecil, dan binatang yang ada di sekitarnya. 6. Selalu merasa lelah dan malas Salah satu tujuan orang yang menutup aura Anda adalah, menjadikan Anda sebagai orang yang tidak produktif. Mungkin saja hal ini disebabkan oleh persaingan dalam usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Aura yang ditutup, akan membuat energi kehidupan Anda menjadi rendah, dan Anda senantiasa akan merasa kelelahan, malas, dan tidak ada motivasi. Hal ini akan menyebabkan rezeki menjauh dari Anda, seperti gagalnya peningkatan karir, hilangnya promosi jabatan, dan lain-lain. 7. Anda menjadi tidak percaya diri dan cenderung selalu menyalahkan orang lain Seseorang yang ditutup auranya, tentu saja akan kehilangan persona ataupun wibawanya. Hal tersebut tentunya akan membuat dirinya menjadi mudah minder, atau tidak percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Pemikirannya juga menjadi pendek, bahkan bisa dibilang asbun, alias asal bunyi. Orang yang auranya tertutup ini cenderung tidak berpikir dahulu sebelum berbicara, dan parahnya, mereka selalu menyalahkan orang lain. Selain itu mereka juga mudah sekali panik, mudah merasa putus asa, dan sering memandang rendah hidup mereka sendiri, seolah-olah tidak ada gunanya bagi mereka, diciptakan di dunia ini. 8. Anda akan mengalami masalah tidur Ketika aura Anda dimanipulasi orang lain, maka akan menyebabkan berbagai gangguan dalam alam bawah sadar, dan hal ini juga akan berdampak pada kualitas dan kuantitas tidur Anda. Aura yang ditutup akan menyebabkan Anda mudah mengalami mimpi buruk, bahkan hingga sampai mengalami yang namanya tindihan. Masalah tidur ini akan berakibat pada menurunnya fokus dan tingkat konsentrasi Anda. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.